Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga memberikan waktu tambahan untuk rekapitulasi tingkat penitia pemilihan kecamatan atau PPK karena tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan yang ditargetkan oleh KPU dalam jangka waktu 2 hari tidak mampu diselesaikan oleh PPK itu disebabkan proses rekapitulasi banyak perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi parpol dengan C1 dari TPS yang ada di Kota Sibolga sehingga cukup memakan waktu yang lama Jadi benar, awalnya KPU Kota Sibolga menjadwalkan melaksanakan rekapitulasi di tingkat kota itu tanggal 25 sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan kan kita mulai tanggal 22 kita berasumsi 3 hari rekapitulasi tiap kecamatan bisa selesai namun seiring dengan waktu kita lihat proses rekapitulasi itu banyak dinamika ada dinamika yang harus buka plano yang mana seharusnya sebenarnya rekapitulasi ini kan dimulai dengan membuka hologram C1 hologram disesuaikan dengan salinan dengan para saksi tapi banyak keberatan para saksi meminta plano dibuka sehingga memakan waktu dan kita melihat ada yang hanya sekitar 10 TPS 1 hari sehingga tidak dimungkinkan jadi ada keberatan saksi ini adanya perbedaan ada data yang diisi ada yang tidak sehingga untuk memprosecek ini kan harus kita melihat planonya ada enggak ya sehingga itu kan memakan waktu misalnya contoh seperti yang di TPS 9 naik manis di salinannya kan itu berbeda hasil ya sehingga kita harus buka kita perbaiki lagi ya ini memakan waktu jadi demikian juga dengan saksi yang lain meminta untuk dilakukan membuka C1 dan Panwas juga melihat itu sehingga Panwas juga ada juga rekomendasinya untuk membuka C1 tahap rekapitulasi tingkat kota Sibolga sendiri dijadwalkan ulang oleh KPU pada tanggal 29 April mendatang dan diharapkan dengan tambahan waktu yang diberikan oleh KPU PPK dapat menyelesaikan seluruh kesalahan yang terjadi di TPS dengan tahap rekapitulasi tersebut Rizky Ramadan, N2STP, memberitakan terima kasih telah menonton! Rizky Ramadan, N2STP, memberitakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!